Halo kawan-kawan semuanya, sahabat Eidina Garden kembali bertemu dengan saya mudah-mudahan tidak busan dengan suara saya melanjutkan video yang sebelumnya sudah kita buat ya kita saksikan sama-sama tentang daun pancing dan ternyata ada tanggapan yang masuk mengenai ketika daun pancing itu membawa 2 atau 3 ruas ketika menyemai dan ternyata daun pancingnya masih sehat itu bagaimana sebaiknya dilakukan pada video sebelumnya memang disebutkan bahwa ketika semeyan aglonima itu membawa 1 ruas kemudian tunasnya sudah muncul daunnya memang sebaiknya daun pancingnya dilepas atau dipotong meskipun daun pancingnya masih sehat pertanyaannya adalah ketika semeyan itu ternyata membawa 2 atau 3 ruas dan daun pancingnya masih sehat itu bagaimana? mari kita saksikan ilustrasi gambarnya berikut ini ya baik kita memakai ilustrasi sebuah gambar ya ini tanaman aglonima dan daun pancingnya adalah ini kemudian ini tunas baru yang sudah muncul daunnya berada di sini kemudian ini adalah akarnya kondisi seperti ini dengan ruas hanya satu seperti ini sebaiknya daun pancing dilepas atau dipotong karena apa? kondisi satu ruas seperti ini ketika muncul tunas kemudian sudah menjadi daun maka fungsi daun pancing sudah tidak ada lagi biasanya dalam kondisi seperti ini daun pancing dia akan layu sendiri atau menguning tetapi kalau memang masih sehat dan itu jarang ya sebaiknya dipotong untuk melancarkan unsur hara agar fokus kepada tunas yang tumbuh ini ini kondisi ketika daun pancing membawa hanya satu ruas semayan agloninya hanya satu ruas saja berbeda ketika aglonima semayanya ini dua ruas atau lebih ya ini ilustrasinya ini dua ruas satu, dua ruas bawah masih membawa daun pancing ini daun pancingnya berada di ruas bawah kemudian untuk tunasnya berada di ruas atas dia sudah muncul daunnya kemudian di bawahnya sudah muncul akar artinya ini sudah siap dipotong nanti potongnya sebelah sini kondisi seperti ini ini pengecualian bahwa daun pancing sebaiknya kalau memang masih sehat tetap dibiarkan berbeda dengan yang satu ruas tadi ya karena ini dua ruas kemudian kalau ini dipotong maka dia masih ada satu ruas yang harus dia hidupi melalui fotosintesa daun pancingnya ini sehingga kondisi seperti ini daun pancing dibiarkan kalau memang sehat kalau sudah layu ya dipotong saja tapi kalau masih sehat dibiarkan ini nanti potongnya di bawah akar yang ruas untuk tunas yang atasnya jadi perbedaannya ketika hanya satu ruas maka daun pancing dilepas maka daun pancing dilepas tapi kalau dan ini adalah contoh semain aglonima membawa satu ruas dan daun pancingnya ternyata masih utuh meskipun agak sedikit menguning sesuai dengan ilustrasi tadi maka sebaiknya daun pancing dilepaskan karena dia hanya membawa satu ruas mungkin begitu ya sahabat semuanya sebenarnya simpel tetapi ketika kita tidak memahami hal seperti ini tidak jarang justru semain kita akan rusak begitu kemudian tunas yang tumbuh pun tidak optimal mudah-mudahan cara simpel seperti ini bermanfaat dan selanjutnya jangan lupa saran dan kritiknya sekaligus tanggapan yang mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat salam satu hobi aglonima lovers selamat menikmati selamat menikmati